I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign, I feel like I'm losing my mind. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign, a sign. Tak cuma jago di lapangan tetapi di mata rekan-rekanya Mega juga pandai cairkan suasana tim, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Giovanni Milana mengungkapkan harmoni yang terbangun dari pemain asing mampu memberikan dampak positif bagi Dae Jon Jung Kwanjang Red Sparks. Tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya pemain asing Silih berganti mendapatkan kesempatan untuk membela Red Sparks dari musim ke musim. Tahun ini, Red Sparks memilih dua pemain asing yang berposisi sebagai penyerang yakni Giovanni Milana dari Amerika Serikat dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia. Gia, Sapaan Akrab Milana, dan Megawati mampu melakukan adaptasi yang baik dan terbilang cukup cepat dibanding pemain-pemain asing lainnya. Keduanya langsung memberikan ancaman terhadap para pesaingnya bahwa Red Sparks akan menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan pada Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Duet Mega Gia langsung dijuluki dengan nama Meriam Kembar, yang mengartikan bahwa kedua sisi serangan Red Sparks sangat hidup dan mematikan untuk lawan. Bagaimana tidak, pada putaran pertama Red Sparks secara mengejutkan berhasil mengalahkan kandidat juara terkuat musim ini yakni Incheon Hengkuk Live Kingspeeders. Megawati DKK berhasil memberikan kekalahan perdana bagi tim yang dihuni bintang Voli Korea Selatan, Kim Yeon Kong. Red Sparks membuka musim dengan meyakinkan lewat raihan empat kemenangan dan dua kali kalah, Megawati bahkan menyabet penghargaan pemain terbaik di putaran pertama. Namun tadi pungkiri juga bahwa Mega Gia mengalami performa naik turun, terutama saat Red Sparks hanya mampu meraih tiga kemenangan sepanjang putaran kedua hingga ketiga. Hingga pada akhirnya mereka mampu bangkit sampai sejauh ini yang akan tampil pada pertandingan playoff setelah menanti selama tujuh tahun. Tetapi di balik penampilan tim pada musim ini, Gia menceritakan bahwa Mega seakan menjadi sumber kebahagiaan terhadap rekan-rekannya. Dia, Mega, seperti adik perempuan saya, kata Gia dalam wawancara kepada The Spike. Setiap kali saya merasa sedih atau stres atau tidak nyaman di luar maupun di dalam lapangan, saya hanya melihatnya dan dia membuat saya tersenyum. Cara terbaik untuk menggambarkannya, Mega, adalah seperti sinar mentari. Dia seperti sumber kegembiraan yang sangat besar tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi saya, Mega seperti matahari yang memberikan cahaya kepada semua orang, ucap atlet berusia 25 tahun itu. Kemistri Mega dan Gia terbangun salah satunya karena mereka berbagi penerjemalisan yang sama yaitu Kim Yo-Sol. Alhasil, mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan bahkan sejak persiapan menjelang bergulirnya musim kompetisi. Meski begitu, Mega dan Gia juga membangun relasi yang kuat dengan pemain domestik lainnya saat di luar pertandingan. Hubungan yang terjalin bagus di antara pemain ini yang menjadi salah satu kunci kebangkitan Red Sparks setelah terpuruk pada pertengahan musim reguler hingga lolos ke playoff. Terbaru, Mega dan Gia pergi bersama setter Red Sparks, Yem Hieseon, untuk mengunjungi kafe milik sang kapten, Li Soyang, yang masih cedera. Dalam wawancara terpisah, Megawati menyebut Yem Hieseon sebagai pemain yang paling dekat dengannya. Eoni Yem Kakak Yem, Yem Hieseon, setter nomor 3, ucap Mega dalam wawancara bersama SPO TV. Tanpa sang kapten Red Sparks dijagokan jadi juara tapi diragukan media Korea, berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Daejon Jung Kwan Jang, Red Sparks mendapat harapan besar untuk tak hanya tampil pada playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Mencapai playoff Liga Voli Korea sebenarnya sudah menjadi pencapaian tersendiri bagi Red Sparks karena baru musim ini mereka bisa melakukannya setelah 7 tahun menanti. Meski demikian, para penggemar tentu berharap lebih besar terhadap tim yang diperkuat oleh pebola Voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks diharapkan bisa merebut gelar Liga Voli Korea yang keempat bagi mereka pada musim ini dan itu bukan tanpa alasan. Red Sparks menjadi tim yang paling stabil jelang penghujung musim. Catatan 7 kemenangan beruntun dapat diraih, termasuk dengan calon rival di fase kejuaraan yaitu Incheon Hengkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai E dan Che Hilstead. Kompetisi musim semi bukan masalahnya, kata salah satu penggemar Red Sparks yang tidak disebutkan namanya melansir bolasport.com dari dailian.co.kr. Ini adalah situasi di mana Anda bisa mengincar gelar juara, tambahnya dengan senang. Dalam jajak pendapat oleh para penggemar, Red Sparks bahkan mendapatkan dukungan paling banyak sebesar 72% untuk bisa memenangkan Liga Voli Korea musim ini. Pink Speeders yang menjadi lawan Red Sparks di playoff mendapatkan 18% suara. Adapun Hyundai Hilstead yang merupakan juara musim reguler cuma 10% suara. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, pun berkomitmen untuk tampil dengan performa terbaik saat menghadapi Pink Speeders. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengantarkan Megawati DKK melangkah ke final untuk menantang Suwon Hyundai E dan Che Hilstead. Tim kami telah naik ke posisi ketiga pada musim reguler. Dan kami adalah penantang, kata Ko Hee Jin pada media day jelang playoff Liga Voli Korea, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan para penggemar kami pergi ke Suwon, final, untuk makan iga. Ujarnya merujuk kuliner khas kota Suwon. Meski begitu, Red Sparks bukannya tanpa kekurangan. Keraguan juga datang karena mereka hampir dipastikan tidak diperkuat sang kapten yakni Lee Soe Yang yang mengalami cedera ligamen pada pergelangan kaki kiri. Media Korea Selatan, Daelian.co.kr, bahkan memberi judul Lee Soe Yang Absen, disaka Jung Kwan Jang menepati janji dalam ulasan mereka. Lee memang memiliki peran penting, berposisi sebagai penyerang, pemain berusia 29 tahun itu tak cuma fasih dalam urusan mencetak angka tetapi juga bertahan. Dampak dari absennya Lee terlihat saat Red Sparks kalah 3 set dari Hua Seong IBK Altos pada pertandingan terakhir di musim reguler, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Penyerang lainnya, Giovanni Milana, yang kembali diplot untuk menjaga pertahanan di garis belakang tampak belum meyakinkan. Memang, ada faktor lain juga bahwa laga melawan IBK Altos menandai kembalinya para pemain andalan Red Sparks setelah diliburkan pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, pada putaran pertama Red Sparks tampil cukup solid meski tanpa Lee Soe Yang yang saat itu baru saja menjalani cedera bahu. Red Sparks mampu mencetak 4 kemenangan dari 6 pertandingan dengan Hyundai Hillstead dan Pink Speeders termasuk dalam daftar korban. Meski demikian, dengan kompetisi memasuki fase krusial, kehilangan salah satu pemain andalan tentu menjadi sebuah kerugian. Tidak dapat dimungkiri bahwa Lee di sisi lain juga menjadi kartu as bagi Red Sparks yang sempat mengalami krisis kepercayaan diri untuk bangkit setelah paru musim. Setelah 3 putaran pertama, Jung Kuan Jang hanya meraih 7 kemenangan dan 11 kekalahan, tulis Dailian. Namun setelah putaran keempat, saat outside hitter utama, dia, dan kartu asli Soe Yang bergabung secara penuh, tim ini meraih 12 kemenangan dan 3 kekalahan. Ko Hee Jin meyakinkan bahwa kekuatan mental Megawati DKK, telah dibangun dengan baik melalui latihan. Ginseng merah yang saya minum setiap pagi sangat membantu. Chandako mempromosikan produk Jung Kuan Jang. Latihan adalah jawabannya. Para pemain telah membangun kepercayaan diri mereka melalui banyak latihan. Saya pikir kami bisa berjuang keras di kompetisi pasca musim. Ujarnya, di belakang.